Intro Pengertian karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata Yang pertama yaitu karya Karya merupakan sebuah usaha, upaya, serta perbuatan Tulis atau menulis merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penah, huruf, dan lain sebagainya Ilmiah berarti bersifat ilmu Jadi dapat diartikan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah usaha Atau sebuah karya yang menghasilkan kegiatan menulis dengan menerapkan kaida ilmiah Jenis-jenis karya tulis ilmiah Yang pertama yaitu artikel ilmiah Yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa Yang kedua yaitu makalah Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang menyedihkan sebuah masalah Yang ketiga yaitu skripsi yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa Etika penulisan karya tulis ilmiah adalah Norma atau standar aturan perilaku mengenai hal-hal yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan penulis Tentang baik-buruknya cara penulisan karya tulis ilmiah Dalam hal ini yang dinilai bukanlah benar atau salahnya Akan tetapi mengenai baik dan buruknya Cara penulisan karya ilmiah tersebut dan apakah penulis lagi akan baik atau buruknya hal tersebut baginya Selanjutnya tujuan etika penulisan karya tulis ilmiah Etika penulisan karya tulis ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa Walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom Dalam menulis karya tulis ilmiah Penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya Sehingga yang pertama standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga Serta yang kedua masyarakat terlindungi dan terjaga sepentingannya masing-masing Dan juga terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya Dengan demikian penulis disamping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya Sehingga dihormati dan dihargai oleh orang lain Juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya Ada pun fungsi etika penulisan ilmiah Yaitu yang pertama Sebagai bagian sistem IPTEC yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan Yang kedua Memelihara hati nurani diri pendeliti dengan berpegang pada moralitas pendeliti Yang ketiga Mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam pendelitian Yang terakhir Membangun sistem pendelitian yang sehat, kuat, dan bermaktabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber kita Yaitu Kamufliha Aswanuddin Kak, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya memperkenalkan diri dulu Perkenalkan Anda saya, Kamufliha Aswanuddin Yaitu penyakit-penyakit dari kode yang pertama Yaitu ekonomi syariah semester 4 Baik, terima kasih Terima kasih Karena Kamufliha sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan materi etika penulisan karya tulis ilmiah Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama Yaitu berbicara tentang karya tulis ilmiah Apa yang kakak ketahui tentang karya tulis ilmiah? Menurut pandangan saya, karya tulis ilmiah itu sama dengan cara Sepada saat kita ingin membuat kue Jadi ada permasalahannya Permasalahannya itu kita ingin membuat kue Kemudian setelah itu kita akan melakukan penyakit-penyakit Melakukan riset tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan Kemudian melakukan pencarian Kemudian melakukan step-by-step Kemudian yang terakhir adalah memasukkan kue kita pada pengegangan Kemudian ada akhirnya Jadi ada step-by-stepnya Jadi secara otomatis Dasarnya itu sama Yaitu sebuah karya atau Karya tulis ilmiah adalah sesuatu Suatu karya yang dibuat oleh seseorang Yang diangkat dari semua permasalahan Atau berdasarkan semua permasalahan Yang kemudian dijalankan berdasarkan step-by-step Atau adik sistematikanya Yang akhirnya akan menghasilkan sebuah Penyakitian, menghasilkan sebuah hasil Yang kita sebut dengan hasil karya ilmiah Baik, terima kasih Kita beralih ke pertanyaan kedua Yaitu Lantas bagaimana etika dalam penulisan karya tulis ilmiah Yang kakak ketahui Untuk etika Etika itu berasal dari bahasa kakak titik Yang artinya perilaku atau etik itu Yang artinya Cara akursi kita Jadi otomatis bagaimana cara kita untuk melakukan penulisan ini Kemudian yang sedang saya ketahui itu Yang pertama yang paling penting juga itu ada onensi atau kejujuran Yang dimana hal ini sangat diperlukan oleh penulis itu Atau orang yang ingin melakukan penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri Karena tidak diperlukan Harus diperlukan kejujuran ini Untuk diri kita sendiri Maupun untuk orang lain Sehingga Nanti atau hasil yang kita buat itu penuh dengan kejujuran Tidak berbohong Tidak berbohong pada diri kita sendiri Dan juga tidak berbangsa dampak buruk pada orang lain Kemudian yang kedua Yaitu bebas dari plagiarisma Atau yang ketahui meng-copy dengan Yang secara keseluruhan Dari Karya tulis ilmiah orang lain itu sendiri Jadi kan sekarang itu ada namanya perakase Perakase itu Apa ya Misalnya Kita Meng-copy sebagian Tapi tidak semuanya Kemudian kita Bahasa akan yang kita copy itu sendiri Dengan bahasa kita sendiri Dengan bahasa yang kalian pahami Tidak secara langsung meng-copy secara semua Yang Allah berkati Kemudian itu Yang tok saja Dari Satu makalah tok Satu sumber tok Jadi caranya itu Tidak paling Selagi yarisma Jadi kemudian Cara yang ketiga Yaitu Untuk ketikanya Ada tanda pengaslahan Atau tanda kita pengenalan Bahwa itu bukti Ada bukti Orisinalnya Kalau saya misalnya yang buat Kita yang buat Kemudian selanjutnya itu Ada Kualitas Atau kualitas Tentang kapasitas kita Tentang sumber-sumber kita Kemudian selanjutnya Ada akurasi Dan konsisten Jadi Setiap kita Ingin membuat Caranya tulis Tentang sumber-sumber itu Harus konsisten Misalnya Kita buat Kita menggunakan Misalnya Murug A letter Atau Yang berkapital Sebal Untuk setiap Tendence Atau sentence Itu Atau Kalimat Jadi Secara Seluruhan itu Harus dibuat Jadi Kapital Semua Setiap Setelah titik Ataupun Bagaimana-bagaimana Penelusannya Dan Kalau misalnya dari awal Begitu juga penelusannya Di akhir Jadi harus konsisten Untuk etikanya tadi Ada Yang pertama Kanan Atau Ketujuran Kemudian Kampahan Ada Kualitas Ada Kampuratan Ada Konsisten Baik Terima kasih Untuk pertanyaan ketiga Akan Ditanyakan oleh Rakan saya Baik Saya lanjut Pertanyaan ketiga Apa saja Tujuan dari Etika Penulisan Karya Tulis Cilma Yang Ilmiah Yang Ternyata Ketahui Saya bahas Bisik Sampir Sama Dengan Yang Misik Atau Membuat Tujuan Yang pertama Itu Untuk Memuaskan Rasa Rasa Yang penulit Rasa Yang penulit Yang kedua Itu Untuk Mengangkat Masalah Yang memang Benar-benar Dia Rasa Perlu Dipermasalahkan Perlu Diangkat Kemudian Yang ketiga Memberikan Solusi Agar Permisalahan Itu Sekiranya Bisa Diatasi Kemudian Yang Ketempat Agar Ilmunya Agar Ilmunya Bisa Menyebar Secara Luas Tidak Dia Tidak Tidak Dia Saja Yang Tau Ilmunya Jadi Orang-orang Yang Bisa Jadikan Sumber Karya Tulis Ilmunya Dan Juga Bisa Memberikan Pengetahuan Terhadap Ternyata Ada Masalah Ini Ada Masalah Ini Apalagi Setiap Instansi Punya Pemikiran Yang Berbeda Beda Punya Visitenya Yang Berbeda Beda Jadi Untuk Perbedaannya Itu Sebenarnya Tidak Masalah Karena Kanita Depending On Refund Seseorang Atau Benar Tidaknya Seseorang 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 Kembali Kepada Instansinya Masing-masing Seperti DIAN Itu Beda Untuk Pedoman Penulisannya Karena Tulis Ilmunya Untuk Fakultas Tekonomi Fakultas Syariah Terbiah Fakultas Management Dan Harus Pake Ini Di Instansi Kita Tidak Boleh Pake Ini Jadi Tergantung Yang Salah Itu Apabila Kita ingin Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmunya Tapi Kita Tidak Sesuaikan Formatnya Sama Format Yang Diminta Sama Instansi Tersebut Misalnya Kita Ikut Lomba Untuk 4 Karya Tulis 4 Jadi Berikan Format Tapi Kita Ikuti Format Kita Ikuti Format Yang Dikabarkan Sama Instansi Kita Sendiri Nah Otomatis Itu Salah Karena Sudah Diberikan Formatnya Tapi Kita Tidak Mengikuti Jadi Yang Perhatikan Pada Saat Ingin Mengikuti Lomba Adalah Perhatikan Format Yang Diminta Oleh Instansi Tersebut Jadi Tidak Apa Karena Itu Dependeng Atau Tergantung Dari Instansinya Masing-masing Baik Terima kasih Mungkin Cukup Dari Kami Sekali Lagi Saya Ucapkan Pengulisan Karya Kulik Dunia Mungkin Sekian Dari Kami Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sekarang Kami Bersama Dengan Subban Kedua Yaitu Kak Amal Mungkin Dari Kak Mungkin Bisa Perkenalkan Dari Oke Bismillahirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Terkenalkan Saya Pas Nama Mah 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 Seseorang Pemunis Dari Ekonomi Syariah Setelah Terima kasih Kepada Maka Maka Telah Bersedia Untuk Kami Mewah Makan Mengenai Etika Penjurisan Karya Tulis Ilmiah Sebenarnya Apa Yang Dari Tentang Karya Tulis Ilmiah Oke Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Karya Tulis Ilmiah Kalau Kita Sebagai Seorang Mah Seorang Karya Tulis Ilmiah Ini Merupakan Tuntutan Tahun Karena Merupakan Tuntutan Tahun Ini Maka Karya Tulis Ilmiah Ini Menjadi Saat Wajib Keremusan Ketidak Hanya Menempatkan Bila Sajaran Jadi Pertanya Ilmiah Adalah Apasih Dimaksud Dengan Karya Tulis Ilmiah Jadi Secara Umum Karya Tulis Ilmiah Itu Merupakan Sebuah Karana Atau Karya Ilmiah Untuk Kemudian Menganalisis Meninjau Kemudian Memecahkan Sebuah Permasalahan Dengan Menggunakan Dan Dasar Teori Dan Metodil Tentu Dan Isinya Itu Dapat Divert Menunjukkan Kebenaran Jadi Dikatakan Sebagai Karya Tulis Ilmiah Baik Untuk Pertanyaan Kedua Baik Untuk Pertanyaan Kedua Yaitu Lantas Bagaimana Etika Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Yang Tentu Oke Jadi Setiap Penulis Itu Memiliki Gagasan Dan Hasil Pikirannya Diungkapkan Dalam Bentuk Pernyataan Dalam Bentuk Pernyataan Ini Dari Gagasan Atau Sepertinya Mesti Dihar 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 Makanya Perlu Sebuah Etika Atau Seperti Atoma Atau Yang lain Standar Berlaku Yang Meski Diperhatikan Peleso Atau Dunis Ilmiah Karena Kalau Kita Bicara Tentu Dihar 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 Bagiasi Buatnya Menyumbung Hak Cipta Seorang Kemudian Hal-hal Ini Yang berkaitan Dengan Pemotifan Perunukan Kemudian Penyumbutan Sumber Informasi Yang Harus Ditulis Seperti Ini Yang Dihar Dihar Sebagai Etika Yang Harus Dimiliki Seorang Penulis Sebagai Pasar Konformat Seperti Ini Selanjutnya Apas Adakah Tujuan Dari Etika Penulisan Ketulis Jadi Padas Tujuan Daripada Etika Penulisan Karya Ilmiah Itu Agar Kita Sebagai Seorang Penulis Mengetahui Bahwa Sekalipun Kita Memiliki Kebebasan Atau Bisa Bertindak Secara Mandiri Dalam Menulis Karya Ilmiah Tapi Kita Harus Mampu Mempertanggungjawabkan Dari Apa Yang Kita Tulis Mengatakan Bikian Karena Agar Dari Terjaga Dari Bila Harah Dari Kaitan Tersorang Yang Belajar Pelagiar Kepentingan Masyarakat Itu Didak Dihimakan Oleh Kepentingan Sekitar Sekitar Orang Mungkin Ini Tujuan Daripada Etika Penulisan Karya Alumin Wajar Selama Karya Ilmiah Itu Sifat Punya Pugang Tau 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 Dari narasumber kedua kita Sekali lagi saya ucapkan kepada kakak Terima kasih telah bersedia untuk meluangkan Maktunya untuk kami mewajar Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh